bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ulas tuntas channel selamat pagi teman teman bagi rekan-rekan yang mengikuti pendaturan PPS salah satu tahapan yang paling penting atau tahapan puncak dalam pelaksanaan seleksi untuk PPS PLKD 2024 ini yaitu adalah seleksi wawancara atau istilahnya itu tanya jawab atau dialog ataupun sharing jadi disini teman teman harus bisa menunjukkan sikap percaya diri sikap bermotivasi tinggi untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti seleksi PPS ini yang disini teman teman saya akan memberikan sedikit gambaran referensi yang bisa teman teman gunakan untuk menghadapi tes wawancara seleksi PPS PLKD 2024 nanti ada pun yang paling penting itu adalah teman teman harus meyakinkan para wawancara dari pihak KPU ataupun dari PPK itu bahwa teman teman itu layak untuk lolos yang tentunya teman teman harus masuk dalam perengkingan dari seleksi tes CAT kemarin jadi kalau teman teman mendapatkan panggilan wawancara ini persiapkan dengan baik karena waktu dari tes tertulis sampai ke wawancara itu hanya sebentar teman teman ya jadi teman teman betul betul mencari referensi atau mencari pengetahuan pengetahuan yang lebih agar nanti pada saat wawancara apa yang ditanyakan teman teman sudah mempunyai bekal nah jadi disini saya akan memberikan apa-apa saja pertanyaan yang akan keluar dari tes wawancara tersebut pertama kita lihat dari pengumuman hasil seleksi tertulis nanti akan diumumkan dari KPU nya disana dapat kita baca dalam poin 4 itu materi apa yang akan disampaikan nanti jadi disini untuk yang tahun dulu ya itu ada 4 materi yang akan disampaikan jadi pertama yaitu pengetahuan tentang kepemiluan yang kedua komitmen yang mencakup integritas independensi profesionalitas yang ketiga yaitu rekam jejak calon anggota PPS dan yang keempat itu klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat jadi yang paling penting ini yang poin A, B, dan C nanti kita bahas ya satu persatu dalam poin tersebut jadi simak terus kelanjutannya jadi sebelum lanjut bagi yang pertama menemukan demo ini mohon bantu untuk subscribe like dan komen yang bersifat membangun ataupun bersifat pertanyaan yang positif oke kita lanjut ke penjelasannya untuk WNA saya jelaskan untuk pengetahuan kepemiluan itu biasanya tentang tugas WNANG dan kewajiban PPS itu berdasarkan PKP ORI tahun 2022 pertama pasti akan ditanyakan tentang tugas PPS dalam pemilu itu adalah satu mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS yang kedua menerima masukan dari masyarakat tentang DPS yang ketiga melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS yang keempat mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU atau KIP kabupaten atau kota melalui PPK yang kelima melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Provinsi atau KIP IC KPU atau KIP kebupaten atau kota dan PPK yang keenam mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh DPS di wilayah kerjanya jadi itu ya tentang tugas PPS yang berikutnya tentang kewenangan PPS yaitu satu membentuk KPPS yang kedua mengangkat ketugas pemutahiran data pemilih yang ketiga menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT yang keempat melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU KPU Provinsi atau KIP Kabupaten Kabupaten Kota PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang kelima melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ketiga yaitu kewajiban PPS dalam pemilu adalah satu membantu KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap yang kedua menyampaikan daftar pemilih kepada PPK yang ketiga menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara di seagull yang keempat meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap TPS teman-teman jadi itu ya teman-teman tentang kepemiluan jadi teman-teman untuk menambah pengetahuan bisa dibaca-baca naik naik PKPU atau keputusan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota yang kedua PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota yang ketiga peratuan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 jadi begitu ya teman-teman jadi semakin kita banyak mencari atau mengumpulkan perbahandaraan tentang kepemiluan otomatis teman-teman bisa nantinya untuk menjawab dalam memancara tersebut untuk kisih-kisih kedua yaitu komitmen yang mencakup integritas independensi profesionalitas komitmen artinya kesangkupan atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang antara lain secara integritas artinya merupakan merupakan gambaran diri anda dalam suatu organisasi atau terlihat berlaku tindakan sehari-hari integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan kenyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari tentunya kita menggambarkan yang perbuatan kita yang lebih baik artinya kita kesanggupan untuk melakukan yang lebih baik itu komitmen secara integritas untuk komitmen secara profesionalitas yaitu artinya anda sanggup melakukan secara kualitas dengan baik artinya kualitas dan tindak keindakan yang merupakan ciri profesi atau orang yang ahli di bidang atau profesional artinya anda sanggup bersikap profesional terhadap kegiatan PPS tersebut yang ketiga artinya komitmen independensi yaitu sikap mental yang bebas dari terpengaruh tidak terkendalikan pihak lain tidak tergantung pada orang lain independensi juga berarti kejujuran dalam diri anda untuk komitmennya artinya anda berkomitmen terhadap independensi artinya anda sanggup melakukan kegiatan yang tidak terpengaruh kepada pihak lain yang artinya kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang independen berikutnya berikutnya yaitu rekam jejak calon anggota PPS kalau rekam jejak ini artinya riwayat pendidikan formal calon PPS pengalaman kerja dibilang kepemiluan seperti pernah menjadi anggota PPS PPS Pantarleh PKD atau PPL dan sebagainya jadi ceritakan saja sebenarnya kalau tidak ada pengalaman ya bilang saja tidak ada pengalaman riwayat pengalaman kerja di luar kepemiluan juga sebutkan apa saja siapa tahu di bidang itu bisa sesuai dengan pekerjaan PPS pengalaman organisasi di lingkungan masyarakat jadi sebutkan pengalaman apa saja karena semakin kita banyak berorganisasi artinya kita bisa memanajemen masalah penguasaan terhadap organisasi yang berikutnya pengetahui lembaga kepemiluan tahun 2022 dan 2024 kemarin komisi pembinaan umum badan pengawas pemilu dewan korumatan pengilu berikutnya klarifikasi tanggapan masakan masyarakat nah ini tanggapan ini hanyalah pengumuman untuk kemasyarakat bisa nyoba sifat opsional atau bisa juga gak ada gitu dimana ini sebagai tambahan ya kebiasaan yang sering ditanyakan dalam tes wawancara seleksi pps itu biasanya apa sih motivasi anda dalam mengikuti seleksi pps berada nah seperti itu karena motivasi itu adalah niat kita apa sih yang mendorong kita untuk pendaftar pps saya berikan contoh disini saya saya punya motivasi yaitu turut serta dalam menjaga untuk memfasilitasi pelaksanaan perkada yang adil dan transparan dan juga untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi baik sebagai pengelenggara perkada yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme pelaksanaan nah jadi seperti itu ya contoh atau motivasi teman-teman saya ingin mendapatkan pengalaman dalam penyelenggara pelkada 2024 yang jujur adil dan transparan nah seperti itu bisa juga jadi motivasi itu harus benar-benar meyakinkan pewancara ya jadi gak usah takut gak usah grogi ungkapan saja gitu kalau emang kebutuhan ya kebutuhan saja jadi harus tegas agar pewancara itu bisa yakin niat kita untuk mendaftar sebagai anggota PPS ya yang tidak kalah penting yaitu pengetahuan IT yaitu komputer jadi para calon PPS harus bisa mengetahui atau menguasai Microsoft Excel Microsoft Word atau Microsoft Word tapi yang penting itu yaitu Excel karena kita berkutip dengan data otomatis kita harus menguasai Microsoft Excel nah jadi itu aja teman-teman sedikit gambaran dari tes wawancara tersebut jadi teman-teman yang pertama teman-teman harus banyak-banyak cari referensi pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu terutama itu penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 yang kedua tentang tugas WN dan kewajiban PPS yang ketiga teman-teman harus mengetahui tentang pribadi dari teman-teman baik itu wilayah maupun motivasi diri teman-teman sendiri serta teman-teman juga dalam melaksanakan jawaban teman-teman harus tegas dalam menjawabnya tanpa keraguan jadi teman-teman nanti bisa dinilai oleh wawancara itu artinya yakin untuk mendaftar sebagai anggota PPS jadi itu aja ya teman-teman sedikit gambaran dari saya untuk dalam tes wawancara PPS nantinya semoga teman-teman bisa melewatinya dengan baik bisa melakan-akannya dan mendapatkan nilai yang bagus serta nanti diterima menjadi anggota PPS di daerah anda dan seandainya nanti anda terpilih bekerjalah dengan baik dengan ikhlas dengan penuh tanggung jawab semoga dengan pekerjaan kita akan menjadi amal ibadah baik kita sendiri maupun keluarga kita kalau ada salah-salah kata dari pengucapan saya atau kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe silahkan dukung untuk subscribe-nya like dan komen secara membangun dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar di video-video berikutnya teman-teman bisa atau tidak ketinggalan berita atau video dari kami terima kasih banyak atas kepercayaan dan mengelilingi video ini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati